Halo YouTube, selamat datang di channel Oblitz Anda pasti penasaran dengan mobil-mobil asal Eropa Jika biasanya menggunakan mobil Asia, maka sudah saatnya mencicipi sensasi mesin turbo dari mobil Eropa Mobil yang digadang-gadang akan menjadi penantang atau pesaing dari Toyota THR maupun Honda HR-V ini Merupakan mobil dari pabrikan otomotif terbesar ketiga di Eropa, yakni Renault Renault Capture, mobil ini sendiri akhirnya resmi dibuat dalam jumlah banyak Setelah sebelumnya hanya mengisi stand pameran mobil sebagai mobil konser Segmen yang diambil dari mobil ini adalah mini crossover Dimana perpaduan mobil SUV dan hatchback begitu terlihat pada tampilan mobil ini Di sisi lain, mobil yang mengusung konsep 2-tone pada bodinya ini mengingatkan kita pada varian mobil mini Cooper Berikut ini kami akan mereview mobil asal Eropa ini yaitu Renault Capture Sebelum kami lanjutkan, mohon di klik subscribe berserta loncengnya Supaya Anda yang pertama tahu review-review mobil dari kami Memiliki panjang keseluruhan 4.112 mm Lebar 1788 mm Dan tinggi 1566 mm Membuat mobil milik Renault franchise ini masuk ke dalam segmen mobil mini crossover Perpaduan mobil jenis hatchback dan SUV begitu terlihat pada desain mobil ini Hal ini bisa terlihat pada bagian belakang mobil serta kabinnya yang terlihat luas Meskipun hanya bisa membawa 5 orang Dari segi warna, mobil sendiri Renault Capture membawa 5 pilihan warna 2-tone Indonesia Dimana setiap warna yang dibawanya Renault Capture masih terlihat sangat elegan Pada tampilan depan sendiri, Anda akan menjumpai tampilan desain mobil dengan fog lamp yang diapit oleh skrum Selain itu pada headlampnya sendiri, Renault dibekali dengan banyaknya fitur pencahayaan Lampu LED juga sudah terdapat pada mobil dengan harga Renault Capture yang dibanderol dengan harga lebih dari 300 jutaan ini Tampilannya disempurnakan dengan desain bagian belakang mobil yang terlihat sporty dengan adanya spoiler belakang Pada bagian spoiler ini juga Renault terlihat menggunakan stop lap dengan menggunakan lampu LED Selain itu, bumper belakang terlihat cukup kokoh dengan desainnya yang juga berwarna hitam dog Pada bagasi, Sobat akan diberikan kemudahan karena sudah menggunakan bagasi elektrik Seperti yang kita ketahui, Renault merupakan pabrikan mobil yang selalu hadir dalam beberapa jam bergensi seperti balak F1 Seolah tak ingin kehilangan cirinya yang tak ingin menghilangkan terbukti, Renault membawa mesin 1200 cc dengan bantuan turbo Dimana dengan adanya turbo ini membuat power dari Renault Capture mencapai 116 PS Untuk rehan torsi sendiri cukup besar untuk mobil dengan selinder kecil yaitu 190 Nm Tampaknya bekal turbo yang dibawa Renault mampu memberikan tenaga yang signifikan Dibanderol dengan harga yang cukup bersaing dengan Honda HR-V maupun Toyota C-HR Renault juga dibekali dengan beberapa fitur unggulan yang tak dimiliki oleh para rivalnya Salah satu fitur diantaranya adalah adanya monitor LCD 8 inci yang terdapat pada dashboard mobil ini termasuk kumplit Serta tataan pada bagian dashboard juga dibilang rapi Namun meskipun Anda akan ditawari 5 pilihan warna pada bodi mobil Namun Sobat hanya diberi 1 pilihan warna pada dashboard yang hitam dog Sama dengan kulit kursinya Di sektor keselamatan sendiri Renault tahu betul bahwa mobilnya ini memiliki power yang besar Maka mereka memberikan teknologi penggeraman jenis ABS Selain itu ada juga sistem airbag yang ada pada bagian depan mobil dan sisi kanan serta kiri bagian depan Untuk menunjang keselamatan yang berikutnya mobil ini juga dibekali dengan adanya seatbelt Yang posisinya dengan mudah bisa diatur oleh penggunanya Bagi Anda yang berjiwa muda dan menginginkan tampilan yang modern serta tak mau kalah dengan tren Maka Renault merupakan pilihan tepat di mana Renault membawa mobilnya ke Indonesia dengan 5 pilihan warna Semakin komplit jika ditambah dengan mesinnya yang meskipun kecil mampu berlatih dengan baik Menurut pendapat Anda bagaimana mengenai Renault Captor 2019 ini Mohon sampaikan di kolom komentar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati